subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Danang Priambodo hari ini kita akan belajar cara vaksinasi pada ayam bertelur melalui metodenya intramuskular dan subkutan oke sebelum kita lakukan vaksinasi langkah-langkah yang harus kita siapkan atau kita lakukan pertama yang boleh divaksin adalah ayam yang sehat jadi kita harus lihat mana ayam yang sehat itulah ayam yang akan kita vaksin kalau ada ayam-ayam yang sedang sakit sebaiknya kita tunda lakukan vaksinasinya kemudian yang kedua sebaiknya kita lakukan vaksinasi itu di pagi hari atau di sore hari dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres pada ayamnya kemudian yang ketiga kita berikan vitamin sebelum kita lakukan vaksinasi tiga hari sebelum vaksinasi dan tiga hari sesudah vaksinasi tujuannya adalah sebelum divaksinasi untuk mengurangi stres yang terjadi pada ayam nah setelah vaksinasi pemberian vitamin adalah untuk mengembalikan kondisi ayam agar pada kondisi normalnya kembali oke kita langsung ke kandang baik sekarang saya akan contohkan bagaimana cara memberikan vitamin yang baik pada ayam sebelum kita lakukan vaksinasi pertama untuk memberikan vitamin itu kita harus baca dosis penggunaannya yang ada atau tertera di kemasan untuk hari ini kita akan contohkan menggunakan vitamin yang namanya ekstimulan dosis penggunaannya adalah satu gram untuk dua liter air satu kemasan ekstimulan ini isinya lima gram oleh karena itu kita akan melarutkan lima gram ekstimulan ini ke dalam sepuluh liter air oke sekarang kita siapkan larutan vitaminnya baik masukkan vitamin semuanya kemudian masukkan air sebanyak sepuluh liter dengan menggunakan gelas ukur gelas ukur yang kita gunakan sekarang ini ukurannya adalah satu liter jadi kita akan melarutkan sebanyak sepuluh kali oke disini kita sudah larutkan sepul liter air dengan ekstimulan tadi ya kemudian proses berikutnya kita aduk-aduk sampai dengan rata vitaminnya setelah rata baru vitamin ini siap untuk diberikan ke ayam di dalam kandang yuk kita berikan ke ayam vitamin yang sudah siap tadi kemudian langsung kita berikan ke tempat minum di dalam kandang pastikan semua ayam sudah mengkonsumsi larutan vitaminnya dari depan sampai dengan ke bagian belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati